Intro Selamat pagi siang dan sore sobat temi sekalian Kembali di Dosis Dr. Ngeksis bersama saya Vivi Nah akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa campak sedang meningkat Penasaran gak sih campak itu apa? Yuk kita bahas Campak, campak merupakan penyakit virus akut yang sangat menular Campak ini disebabkan oleh paramyxovirus dan menyebar melalui udara atau yang bisa kita sebut dengan airborne Nah tingkat dari campak ini penularannya mencapai lebih daripada 90% loh Nah mau tau gejalanya? Nah gejalanya ada 3 Yang pertama adalah demam Demam pada campak melebihi dari 38 derajat celestius Dan demam ini terjadi biasanya lebih daripada 3 hari dan akan menurun setelah 4-7 hari Lalu tidak hanya demam, demam ini juga disertai dengan gejala 3C Yang bisa disebut dengan cough, choriza dan juga konjuntivitis Itu apa sih? Dimana mata akan berair atau merah, batuk dan juga terjadi pilk Lalu yang kedua dapat juga terjadi koplik spot Koplik spot adalah bercak putih kabuan di mana dasarnya berwarna merah yang akan muncul di dalam pipi Lalu yang ketiga dapat muncul juga ruam makulopapuler pada tubuh Nah ruam ini biasa muncul di bagian wajah dan juga leher terlebih dahulu Biasanya muncul di daerah belakang telinga lalu menyebar ke seluruh tubuh Ruam ini akan muncul saat demam sedang tinggi-tingginya Nah kira-kira jika kita telah mengetahui gejala tersebut terjadi pada diri kita ataupun orang lain Apa sih yang harus kita lakukan? Nah apa sih yang harus kita lakukan? Nah kita bisa membawa diri kita ataupun teman kita ke dokter Dokter akan memiksa pasien dan akan memutuskan apakah pasien hanya mengalami campak saja atau terdapat komplikasi lainnya Jika pasien hanya mengalami campak maka dapat dilakukan rawat jalan Namun jika terdapat komplikasi seperti infeksi ataupun dehidrasi Ataupun komplikasi yang lebih berat seperti encefalitis ataupun pneumonia Pasien harus dilakukan rawat jalan Nah namun yang bisa kita lakukan kita harus mencegah campak terjadi pada diri kita Gimana sih caranya? Caranya dengan melakukan vaksinasi MR Nah vaksinasi MR itu apa sih? Vaksinasi ini diberikan pada anak usia 9 bulan Lalu dibuster pada usia 18 dan juga pada usia 5 tahun Nah sayangnya karena pandemi COVID-19 Target pencapaian imunisasi rutin di Indonesia ini menurun Termasuk vaksin MR Sehingga kasus campak pun meningkat Nah sekarang kita sudah bahas semuanya tentang campakan Tadi kita sudah bahas tentang definisi, gejala, cara menangani Serta cara pencegahannya Yaitu dengan apa? Vaksinasi MR Oke di episode selanjutnya kira-kira Sobat Tuzis mau bahas tentang apa nih? Yuk komen di bawah Dadah! Ket! Sampai jumpa di video selanjutnya kira-kira Sampai jumpa di video selanjutnya kira-kira Sampai jumpa di video selanjutnya kira-kira Terima kasih.